Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Dalam beberapa tahun terakhir, e-sport atau olahraga elektronik berupa game MOBA, PC, ataupun konsol mulai banyak digemari oleh masyarakat ya sob Bahkan kategori e-sport juga masuk ke salah satu cabang olahraga yang diperbutkan dalam ajang bergengsi Tapi kehidupan pro player yang berkecimpungan di dunia e-sport juga tak luput dari jeratan kasus yang menimpa mereka sob Kali ini aneh suguhin beberapa pro player yang pernah tersandung kasus Let's go! 8. Kurt 0411 Yang waktu kecilnya suka stay di tempat PS sih, pasti udah paham ya sama game bola sob Entah itu Winning Eleven ya atau FIFA Nah, ada seorang pro player game FIFA 20 bernama Kurt 0411 Yang dibanet secara permanen sob dari semua kompetisi ya Yang diadakan oleh e-sport atau perusahaan yang bikin game FIFA 20 itu sob Hal itu karena Kurt melakukan pelanggaran kode etik saat mengikuti turnamen FIFA Global Series tahun 2019 Kurt ini ngancem panitia turnamen tersebut sob dan berkata-kata kasar Serta provokatif kelawan mainnya Nah, karena hal itulah Kurt diberi sanksi larangan menghadiri dan mengikuti turnamen FIFA Global Series tahun selanjutnya Tapi, bukannya nyesel gitu ya dengan perbuatannya sob Kelakuan Kurt ini malah semakin menjadi-jadi Dia terpantau terus-terusan berkata kasar yang ditujukan kepada EA saat live streaming di rumahnya Bahkan ya, dia juga terlihat meludahi bendera EA sob sembari terus-terusan mencaci maki Aduh ya, ini oke Melihat kelakuan Kurt yang terus-terusan melanggar batas wajar Akhirnya pihak EA memutuskan untuk membenet akun Kurt dan berusaha menghentikan Kurt untuk memainkan FIFA 20 Jadi, sangat disayangkan banget sob ya Padahal Kurt ini termasuk pro player FIFA 20 yang potensial ini Bahkan dia juga jadi semifinalis di FIFA Global Series Namun sayangnya, etitudenya ini tidak mengimbangi kemampuannya 7. Bruns Nah, kalau kasus yang satu ini sih kayaknya hampir semua orang Khususnya pecinta ML sob Mobile Legends ya Tahu ini ya Beberapa waktu lalu pro player Mobile Legends bernama Jabran Bagus Atau dikenal juga Bruns Menghebohkan jagad dunia maya Karena lupa mematikan mic saat selesai live streaming Loh, kenapa bang lupa matiin mic tapi bikin heboh? Ya, hal itu karena dia lupa matiin mic saat dia awe-awe sama pacarnya sob Jadi suara A, E, O, A, E, O ceweknya itu kedengeran sama penonton gitu Kenapa muncul-muncul ketawa? Gue penontonnya! Ya, pantes sih kalau Toso yang nonton Penggalan video live streamingnya pun langsung viral seketika tentunya Dan ya, menjadi skandal asusila hangat yang diperbincangkan saat itu Kemudian tanpa butuh waktu lama, Bruns langsung dibebas tugaskan Dengan waktu yang belum ditentukan oleh timnya sob Yaitu Biketron, Big E-Tron Gimana bacanya ya Sebagai kapten dan jungler di tim tersebut Padahal Bruns ini salah satu ujung tombak tim Biketron ya Saat partai final MPL melawan EFOS Dan setelah hilang bak di telan bumi Akhirnya Bruns meminta maaf atas kecerobohannya itu ya Lewat akun Instagramnya 6. Listi-chan Kasus perselingkuhan Rupanya nggak cuma menimpa masyarakat biasa saja sob Karena para pro player game juga Aduh, ada yang pernah terjerat kasus perselingkuhan Salah satu contoh yang paling populer adalah kasus perselingkuhan antara Listi-chan Mantan pro player Mobile Legends Dan YouTuber Eriko Lim Jadi awalnya Eriko Lim itu punya pacar bernama Jessica Jen Pahamlah, yang sudah memadukasi selama beberapa tahun Tapi pada pertengahan tahun 2020 lalu Eriko Lim ketahuan selingkuh dengan pro player Mobile Legends Dari tim EFOS tadi ya Musuhnya mas Bruns itu Yaitu Listi-chan Nah lalu setelah kabar itu beredar luas Di medsos, tim EFOS pun langsung memutus kontrak Listi-chan secara tidak hormat Namun karena nasi udah menjadi bubur ya kan Akhirnya Listi-chan melanjutkan hubungan asmaranya dengan Eriko Lim Tapi sayang sob Karma di dunia itu benar-benar nyata loh Di tengah perjalanan asmara mereka Dia juga diselingkuhi oleh Eriko Lim Hingga akhirnya hubungan mereka pun kanda sob Waduh buaya juga Eriko ya Muridnya Toso ini 5. Valdin Mantan pro player game Valorant bernama Valdin Harus menerima kehancuran karirnya Karena diduga telah melakukan Pelecehan seksual sob Terhadap seorang perempuan di bawah umur Semua ini berawal saat perempuan berinisial RJ Mengunggah tweet yang mengatakan Kalau dirinya itu telah dilecehkan oleh Valdin Dalam tweetnya dia menjelaskan Kalau si Valdin ini telah melakukan tindakan tidak senono Saat mereka bertemu sob Sebenarnya sih gak ada yang tahu ya Hubungan mereka berdua itu Bagaimana sob Apakah pacaran TTM-an Atau sekedar temen nge-game doang gitu Tapi si RJ menjelaskan Kalau saat pertemuan itu Mereka emang bermesraan gitu Layaknya orang pacaran Cuman Mungkin si RJ ini Ya Cuman sekedar pengen tempel bibir saja Dan ngobrol gitu ya Namun si Valdin justru pengen lebih sob Dari tempel-tempelan ya Lebih dari itu Dan kemudian karena si RJ ini menolak Si Valdin pun Ya tetap meraba-raba Aduh malah sampai nyuruh makan sosisnya sob Tapi ya untungnya si RJ ini Berhasil lepas dari pelukan si Valdin Yang kala itu udah dikuasain oleh nafsunya sob Hahaha Tempel terus bos Di bawah umur Apalagi belum nikah gak boleh Oke Sebulan kemudian Si RJ memberi kesaksian lewat twitternya Bahwasannya dirinya itu telah dilecehkan oleh si gamer Valdin Nah Akibat kasus ini Valdin yang dulunya familiar Di kalangan gamer sob ya Khususnya Valorant Sekarang karirnya Hancur 4. Earl Pro player ladies mobile legend bernama Winda Lunardi atau dikenal juga dengan Earl Melapor ke pihak berwajib bahwasannya Hampir seluruh tabungannya di MyBank Menghilang begitu saja sob Berapa jumlahnya sob? 22 miliaran rupiah Banyak banget ya Ya tentu bukan jumlah yang sedikit itu Yang perlu kalian tahu sob Winda ini nabungnya gak langsung ke MyBank gitu Melainkan ke pihak perantara berinisial A Nah kenapa sih gak langsung ke banknya aja? Karena si A ini menawarkan bunga yang lumayan besar sob Kalau si Winda nabung lewat dia Dan oh iya si A ini merupakan kepala cabang MyBank Cipulir sob ya Kebayoran lama Jakarta Selatan Oke Ada dua kemungkinan dari kasus Winda ini sob Yang pertama Emang pure gitu kesalahan pihak MyBank Entah siapa yang gondol duitnya Winda ini sob Karena sebelumnya Kasus seperti ini juga kerap terjadi pada nasabah MyBank Jadi banyak juga orang lain yang tiba-tiba hilang duitnya sob Nah sekarang kemungkinan yang keduanya sob Bapak Hotman Paris yang merupakan pengacara pihak MyBank Bertanya seperti ini sob Kenapa kok bisa buku tabungan dan ATMnya si Winda sob Dipegang oleh orang lain Yaitu si A Nah mungkin maksudnya Pak Hotman bisa jadi begini sob Si A ini bersekongkol dengan si Winda Nah setelah 22 miliar itu ditarik si A Si Winda disuruh menyalahkan bank Akhirnya bisa double kan sob 22 miliar pura-pura hilang Dan nantinya si Winda akan mendapatkan ganti rugi sebesar 22 miliar lagi Ya singkatnya sih pura-pura dicolong lah Padahal si A ini komplotannya si Winda Nah gimana ini menurut kalian sob Ini membingungkan sekali ya Karena kedua kemungkinan tadi belum terpecahkan alias kasusnya Belum kelar sampai sekarang 3. APX Void Setiap turnamen atau kompetisi pastinya memiliki peraturan yang gak boleh dilanggar ya oleh para pesertanya Jadi kalau misalnya peraturan itu dilanggar sob Maka hukuman pun berlaku Seperti yang menimpa pro player game Hearthstone Saat berlaga di Hearthstone Championship Tour Winter Finals Pro player bernikname APX Void diduga melakukan pelanggaran di laga tersebut Nah tanpa disengaja dia itu mengetik di obrolan game sob Yang intinya kata-kata itu untuk timnya gitu Tapi dia gak sadar kalau chat itu justru terkirim ke semua pihak Baik itu panitia ataupun lawannya Sedangkan di Champions tersebut sob Chat berupa apapun yang dikirim secara global untuk siapapun gitu ya Maka itu adalah sebuah pelanggaran Oleh karena itu setelah pertandingan usai APX Void langsung didiskualifikasi dari Champions tersebut Bahkan naasnya sob Sekarang dia sudah tidak berada di timnya gitu Alias sudah dikik dari timnya Dan sekarang dia fokus jadi streamer game ya di Twitch Ya ini kasusnya sepele banget ya gara-gara salah kirim chat 2. Najel Sebagai public figure seorang pro player tentunya harus menjaga etitude mereka sob Agar bisa ditiru orang lain Namun balik lagi ya Pro player juga manusia gitu kan Kadang suka kebawa emosi atau mungkin gak sengaja Nah terkadang mereka malah menunjukkan etitude yang buruk ya ke hadapan publik Ini contohnya Woy KB Buy one lord Ayo Lord lu di A2 apa lord dia Di babak refinal dimana Dua tim ini yang akan mempunyai satu slot lagi Waduh Bisa manajer-manajernya masuk ke layar pak ya Bagaimana tuh liat tuh Coba liat dulu kesini dikit kak Waduh Ini jelas tidak patut ditiru ya sob Walaupun mungkin maksudnya cuma bercandaan aja ya kan Sambil senyum Tapi pro player kan jadi panutan atau idola para penggemar ya Kalau idolanya sopan Penggemarnya juga bisa jadi sopan Kalau idolanya toksik Ya tentu ya Para penggemar juga bisa jadi ikutan toksik Apalagi ini lagi turnamen yang ditonton banyak orang kan sob Jadi sangat disayangkan kejadian ini dipertontonkan di hadapan publik Dan tentu saja Karena gestur negatifnya ini Pro player ladies dengan nickname Nigel itu sob Dilarang main di pertandingan berikutnya Dan kejadian ini juga pernah terjadi nih ya Dalam pertandingan Free Fire Master League 2022 pada matchday ke 9 1. Tim OP Nah ada lagi nih sob Para pro player mobile legend yang harus menerima sanksi tegas karena bad attitude Mereka berasal dari Singapura atau lebih tepatnya anggota dari tim OP SG Nah saat mereka bertemu di rank dengan para pemain tim Greek fame MY atau Malaysia So para pemain tim OP justru memberikan chat all yang berunsur sara gitu ya Ini videonya Kau tengok, kau tengok, kau tengok, kau tengok Tengok, kau tengok, kau tengok, kau tengok, dia kata Solat dekat, semayang dekat Waduh, waduh, waduh Sungguh attitude yang sangat buruk ya Padahal main game kan tujuannya Buat ngasah skill atau ngisi waktu luang sob Tapi mereka malah berbuat rasis ya Nah kalau ditarik kesimpulan sob Para pemain OP ini berkata jika muslim itu adalah teroris Mereka juga menghina agama Islam dan mengejek ibu para pemain Greek fame MY dengan sangat brutal Hal ini tentu saja sangat mencederai rana kompetitif para pro player Yang harus memberi contoh baik malah berbuat sara dan provokatif Kemudian gak perlu waktu lama sob Pengurus MPL Singapura langsung memberikan sanksi tegas terhadap para pemain tim OP tersebut Mulai dari pelanggaran main di rana kompetitif selama 1-2 tahun Dan juga pengurangan poin sebanyak 10 poin di MPL Singapura Jadi ada pelajarannya ya Kalau kita sedang di atas sob atau lagi terkenal Jangan pernah memanfaatkan keadaan Maksud saya begini Jangan jadikan terkenalmu untuk merayu cewek-cewek Yang akan berbuat semaunya dan seterusnya Karena karma pasti berlaku Dan seperti kasus uang di bank Kita belajar bahwa harus hati-hati dalam menabung Jangan mudah percaya dengan orang yang terlalu menjanjikan Kemudian dari kasus yang terakhir Ingat sob Etitude adalah yang nomor 1 Mau kita sehebat apapun skillnya Yang bisa mempertahankan kita adalah etitude Kerja Skill oke Etitude buruk Bisa dipecat Main bola Etitude 0 Bisa ditendang dari Liga Eropa Ataupun kita jadi pinter Jadi orang kaya yang tidak menjaga etitude Bisa tidak berguna bagi orang banyak Mari beretitude baik Karena Tuhan pun suka dengan hambanya yang tidak angkuh Dan juga sombong Nah gimana sob Itulah beberapa pro payer yang pernah tersandung kasus versi warung soba Agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Bye bye Shintia Sub indo by broth3rmax